Hai sahabat kreatif nah ini ada lampu led rusak ya bahkan casingnya ini pecah seperti ini nah ini sangat-sangat lapuk atau kropos seperti ini ya dan elko nya ini juga rusak dan untuk video kali ini saya akan mencoba memanfaatkan lampu led rusak ini untuk membuat sesuatu yang kreatif unik dan tentunya bermanfaat Oke untuk bagian elko nya ini yang sudah kembung atau rusak kita lepas dulu ya Oke kita lepas dulu nah elko udah saya copot kita buang aja dulu elko nya nah ini bagian driver nya ya kita berisikan dulu bagian timah-timah gas tempat elko tadi ya Nah seperti ini sahabat kreatif nah disini saya juga udah siapin sebagai elko pengganti elko yang rusak tadi ya dengan ukuran 2200 micro 16 volt ini nah elko ini sebagai pengganti elko yang kembung ini ya yang sudah rusak ini dan kita pasang aja elko ini sesuai kutub positif dan negatifnya pada driver lampu led ini sudah ada gambar ya antara kutub positif dan negatif elko ya kita pasang aja sesuai gambar ini nah seperti ini ya Nah seperti ini dan langsung kita sodir ya untuk kaki elko ini nah kita sodir seperti ini kita sodir lebih lanjut ini kita tambahin timah kita sodir seperti ini dan disini saya juga udah siapin lampu led 12 volt ini dan lampu led ini akan kita pasang pada driver lampu led yang sudah rusak ini ya Oke kita taruh di penjepit dulu untuk driver lampu led ini untuk dilakukan penyoderan lebih lanjut Nah untuk lampu led 12 volt ini ya ini kan ada kutub positif dan negatifnya ya untuk kabel warna merah ini adalah kutub positif dan kabel warna biru ini adalah kutub negatif langsung kita pasang kabel warna merah dari lampu led atau kutub positif lampu led ini pada kutub positif elko ya Nah disini selanjutnya kabel warna biru dari lampu led ini atau kutub negatif lampu led langsung kita sodir pada kutub negatif dan hasilnya kurang lebih jadi seperti ini nah perhatikan ini posisi elko ya untuk pemasangan lampu led ini jangan sampai kebalik ya karena kalau kebalik ini nggak berfungsi ya Nah ini kita bersihkan biar tidak terjadi konflik ya sahabat kreatif Nah selanjutnya ini kita kasih perkat ini pada casing lampu led ini yang sudah kropos ini ya atau sudah rusak ini kita gunakan seadanya aja ya dan langsung kita tempelin driver lampu lednya dengan posisi seperti ini nah seperti ini kita tunggu kering dulu dan alangkah baiknya ya casing ini diganti yang lebih layak ya yang lebih aman ya karena ini kehubung langsung dengan tegangan PLN jadi sangat bahaya ya nah disini saya juga udah siapin kardus nah disini kan ini kehubung dengan tegangan PLN langsung sangat bahaya maka ini kita kasih kardus supaya jadi lebih aman aja ini nah kita tutupin kardus seperti ini dan kita kasih perkat ya pada pinggiran kardus seperti ini oke kita kasih perkat dulu dan selanjutnya untuk lampu led ini kita pasang sepertinya seperti ini ya Nah kita tempelin seperti ini tapi kita kasih perkat dulu nih di tengah-tengah kardus nah seperti ini langsung kita tempelin nah kurang lebih hasilnya jadi seperti ini dan tunggu kering ya sahabat kreatif nah untuk lampu led ini masih ada sisa dua kabel ini usahakan ini jangan sampai terjadi konflik ya nah ini biar lebih aman kita kasih isolasi seperti ini kita tempelin disini dan untuk kabel yang kedua juga sama kita kasih isolasi kita tempelin disini ini supaya tidak terjadi konflik aja nah seperti ini jadi lebih aman ya oke sahabat kreatif nah disini saya juga udah siapin fitting lampu sekali lagi ya untuk rangkaian ini alangkah baiknya ini kalau diganti dengan casing lampu yang lebih layak ya supaya jadi lebih aman ya kalau seperti ini masih kurang aman ya kayaknya ya nah langkah baiknya kalau diganti casing-casing lampu seperti ini ya jadinya ini lebih aman dan untuk video kali ini sengaja saya tidak ganti casing lampu ya seperti ini dan saya buat seaman aja ya dan untuk teman-teman sekali lagi alangkah baiknya kalau diganti dengan casing lampu yang lebih layak ya supaya jadi lebih aman sahabat kreatif di depan saya ini udah ada stop kontak PLN langsung dan kita akan coba pasang ya lampu rusak ini ya oke kita coba pasang nah lampu LED warna hijau 12V ini langsung menyala ya oke kita matikan saklar dulu saklar utama nah seperti ini nah ini jelas ya nilai lampu LED 12V menyala warna hijau ini oke kita hidupin kembali lampu utama sahabat kreatif inilah ya cara membuat driver untuk lampu LED 12V atau power supply ya dengan memanfaatkan lampu LED rusak ya oke semoga bermanfaat sekian terima kasih oke 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 oke